Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini penulis drain oli mediteran ssae 50 mengapa kok warna olinya kayak gini ini karena olinya ada cerateknya jadi ini udah campuran ceratek jadi warnanya kayak gini oliga dan masih anu ya masih bagus ya kalau cuma warnanya kayak gini entah ini penulis mau pakai lagi atau enggak ya untuk penggantinya penulis pakai eravenol motorbike 10w50 ester ya ini walau disebut sintetik mestinya bahannya bukan sintetik bukan PAO API nya SM jasuh MA MA2 nggak ada keterangan macam-macam ya di sini ya olinya masih lumayan itu cuma penulis pakai uji tengah pecelnya uji panggang oli aja tapi ini entah ya penulis nggak rekomendasi ceratek karena penulis coba kok enggak efek ya dipakai ngebut nggak makin halus dipakai pelan juga nggak makin halus entah ini aditifnya itu untuk apa katanya bikin makin halus bikin lapisan keramik tapi ya penulis nggak ngerasakan jadinya kayak gini nih olinya jadi aneh ya setelah penulis teruskan dulu sih oh ya karetnya masih rapet ya ya karena memang ini penulis nggak pakai banyak minyak goreng terakhir cuma sedikit jadi ya kayaknya karetnya nggak melar ini Mediterranean SHI 50 padahal sama kayak mesram tapi nggak bikin melar ya jadi ya dokład nah selamat menikmati jadi kali ini penulis sudah pakai oli ravanol ester ya ini sekarang dalam kondisi jalan nyantai ini suara mesin menurut penulisnya lebih halus daripada sebelumnya apalagi ini ester ya jadi memang lebih halus harusnya daripada yang tanpa ester ya sama kayak oli yang tanpa minyak goreng dengan kalau pakai minyak goreng beda ya nanti penulis update lagi gimana kalau sudah mau sampai kantor sekalian sama uji top speed dan 0100 ya wes sekarang ini udah mau sampai kantor dan oli ravanol apa jenisnya ravanol ester ya yang untuk motor 10w50 ya oli nya bagus kekentalan eh kestabilan kekentalannya bagus minyak goreng sampai sekarang ini masih nggak asak-asak mungkin karena ada esternya cuma eh kelemahannya kok jadi pelitikan ya padahal ini suacanya cukup dingin terus oli nya juga 10w50 tapi di kondisi sekarang pelitik-pelitik ya ini kayaknya oli nya nggak ada pau ini ya kayaknya ya jadi share stability nya nggak bagus share stability nya kayaknya kurang ya oli nya kayaknya bahan oli biasa mungkin oli hidrotreated nah oli grup 2 sayang ya padahal harganya termasuk mahal juga 250 ribu kayaknya lebih mending pakai ravanol TSI ya kayaknya ya karena ravanol TSI jelas PAO ravanol jasoma juga sebenarnya ada yang versi PAO tapi nggak masuk Indonesia entah mengapa yang versi ini ya alus ya alus karena memang ada esternya tapi ya entahlah ya untuk sementara dari sisi performa motor oke penulis tadi penulis tadi top speed sudah bisa 107 kalau kurang tempat dan sulit menyala nah minyak sawit malah jadi paling encer jadi minyak sawit justru yang lebih encer akselerasi juga jelas lebih cepat dari kemarin nggak ngefek ya ya ini agak kencang sedikit ya 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 ini sekarang sudah agak kencang ya dari bener yang sebelumnya itu karena oli sebelum meditran penulis pakai silko linee 20w50 silko linee Max 20w50 penulis curiga aditifnya mengurangi kotoran ruang bakar dan ya wis penulis akhirnya mempercepat ganti olinya ganti meditran pakai meditran ternyata tidak berubah terus sekarang ini pakai Ravenol 10w50 Ravenol Ester ternyata akselerasinya berubah hehehe tadi lawan apa jenis ini Megapro eh apa ah lawan apa tadi sepertinya baik bareng 150cc jejer dan ternyata performanya tidak kalah jauh ya kalau ini kebetulan bencinnya pakai gado-gado yang jelas untuk akselerasi Ravenol Ester ini kayaknya masih lebih baik dari meditran S SAI 50 ataupun silko linee Max 20w50 bedanya dengan sebelumnya ya cuma ada Pertamax nya tapi kemarin sore eh kemarin sore penulis sudah sudah uji 0100 dengan isi Pertamax dan hasilnya nggak begitu baik kondisi cuaca hampir selesai 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 kondisi cuaca hampir sama lah ya saat itu habis hujan dan ini cuacanya dingin mestinya kondisinya sama dari kondisi yang mirip-mirip itu di lokasi yang sama motornya bisa lebih cepat ya rasanya dari aditifnya cerateknya kayaknya juga menghalangi performa juga untuk imperasi awal wis penulis simpulkan cukup bagus tinggal nanti dilihat berikutnya bisa tahan berapa lama ya penulis harapkan dengan nama ravenol dengan harga 250 ribuan olinya bisa bertahan sampai 500an lah minim ya kalau bisa seribu ya wislah begitu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton